Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di ID Traveling Nah, di video kali ini Saya mau mengupdate Jalur tol Transjawa Dari luas tol Gerbang tol Colomadu Menuju ke gerbang tol Madiun, kota ya nanti ya Sebelum lanjutkan videonya, mari kita bersolawat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang saat ini Sedang-sati diberikan kesembuhan Dan yang sedang di perjalanan diberikan Keselamatan dan kelancaran Dukung terus channel ID Traveling ini Dengan klik tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Oke, kita lanjut ke videonya Oke, Bismillahirrahmanirrahim Videonya saya awali dari sini Ini sudah ada di Lampu Merah Pertigaan yang kalau ke kanan ini adalah Masuk ke gerbang tol Colomadu ya teman-teman ya Kalau lurus itu ke Boyolali Nah, ini sudah ada rambunya Sudah ada rambunya Karanganyar Surabaya, Semarang ke kanan Di pertigaan ini Jadi pastikan sebelum masuk ke pertigaan ini teman-teman sudah mengisi etol dan cukup ya teman-teman ya Pengalaman saya kemarin tuh saya dari Jombang ke Madiun Kemudian mengisi etol tuh ternyata error ya di dalam Mungkin lagi error sistem gitu teman-teman Jadi di dalam rest area itu ya Di dalam rest area itu error kemarin Jadi di sisi paling kiri di setiap gerbang tol itu ternyata rata-rata ada yang untuk pembayaran manual Ternyata seperti itu ya Nah, itu saya juga baru tahu Alhamdulillah saya dapat informasi akhirnya Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya Menuju ke gerbang tol Colomadu teman-teman Ini mohon maaf nih ya Wipernya sudah waktunya ganti memang Jadi sekali sapu gini harusnya sudah hilang Ternyata masih berbekas ya Mohon maaf ya kalau kurang nyaman ini gambarnya Tapi nanti saya gendakan untuk segera ganti Oke, nanti saya juga mau Mau menginformasikan kepada teman-teman Tarif tolnya itu sekarang itu berapa ya Oke Ini saya tabur dulu saja disini Insya Allah senjata saya sudah aman Yaitu E tolnya ya E tolnya damai Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke, selamat tinggal itu Anda Bismillahirrahmanirrahim Oke, saldonya masih 227.500 teman-teman Nah, ini Cuma sengaja saya seper ya Saldonya biar nggak nepet ya teman-teman ya Alhamdulillah Jadi ini namanya gerbang tol Colomadu ya disini Ini langsung perjalanan ini nanti lancar Sampai ke gerbang tol Madiun ya nanti teman-teman videonya ya Walaupun ya gelap seperti ini nggak apa-apa Karena memang Ini tadi saya itu dari Jogja Jogja sore ya Tadinya itu rencananya mau nginep di Solo Mau nginep dulu gitu kan Ini ternyata nggak jadi Ini kita ngambil yang lurus ya Bandara, Sulu, Surabaya Boyolali, Semarang, Solo, Tigo yang kiri ya teman-teman ya Nah, disini jangan sampai ambil Salah ngambil jalur teman-teman Kalau teman-teman mau ke arah Surabaya Ngambil yang di sini kanan ya Tapi kalau mau ke Semarang, mau ke Jakarta Itu ngambil yang kiri Nah, di depan ini sudah ada rambunya Kalau ke kiri itu bandara Adi, Sumar, Mosulu Satu kilometer lagi teman-teman Ini sudah ada rambunya ya Bandara ke kiri teman-teman Jadi kalau mau ke bandara Adi, Sumar, motilannya ke kiri SMA Pradita Sampai ada rambunya ya SMA-nya kok keren ya Nah, ini di depan ini sudah ada rambunya teman-teman Kalau mau keluar ke Solo, kota itu ya Itu ngambil belak ke kiri di sini Jadi kalau Purwodagi, Karang, Anjar, Surabaya lurus Nah, ini ada jembatannya bagus ya Di atas ini ya Wah, di depan ini ya Ini sudah ada eksitel lagi teman-teman Saya bacakan dulu ya Jadi kalau Mojo, Songo Gundang, Rejo, Purwodagi itu keluar Kiri ya Sragen, Surabaya lurus Nah, ini di bandara rambunya teman-teman Kalau mau ke Palur, Karang, Anjar, Tawang, Mang, ambil ke kiri ya Teman-teman ya Nah, Sragen, Ngawi, Surabaya masih lurus Area kilometer 519 ya Nah, ini di depan ini ya Sudah ada rambunya Kalau mau ke Sragen, mau ke Gemolong, mau ke Purwodagi itu Ambil belak ke kiri di sini Nah, di sini ya Ambil yang ke kiri Nah, kalau mau ke Ngawi, Maju, Surabaya Kita lurus ya Nah, sebelah kiri ini ada rest area lagi teman-teman ya Jadi, ini kalau dari Colomadu ya Nah, ini di depan ini adalah rest area ya Teman-teman ya Teman-teman ya Belak ke kiri ini ya Kilometer 575 Nah, ini sudah Sudara Ngawi ini ya Nanti, beberapa kilometer lagi itu Kita sudah Di Exitongami Nah, di sebelah kiri ya Oh, ini cuma sudah rest area yang cukup besar ya Nah, ada Duta Resto Ada Pring saya juga ya Di sini ya Lengkap dengan SBPU-nya ya Untuk rest area yang di Kilometer 575 Jadi memang rest area itu Biasanya ngambil Kilometer ya Cantik gitu ya Nah, misalkan 6-7-8 Di depan ini Sudah ada rambunya Kalau mau ke Ngawi, Bojonegoro Cepu, dan Magetan Teman-teman bisa ngambil exit toll yang di sini Ini ya teman-teman ya Ngambil di sini Ngambil ke kiri di sini Tapi kalau mau ke arah Madiun Caruban, Surabaya masih lurus ya Sampai kelewat di sini Sudah tetap teman-teman ya Keluarnya nanti di Caruban Nah, ini sudah ada rambunya ya Masiun Magetan Ponorogo Tuh, ada tubuh Keluarnya Aikernya ini ya Jalan tol ini Jalan tol ini Jalan tol ini Jalan tol ini Kota Gadis Dari Pada Perdagangan dan Industri Teman-teman Nanti saya mau tunjukkan ya Biaya tollnya berapa Masiun Suasana malam hari Jadi Mohon maaf Kalau mungkin Fiduannya kurang begitu Terang saya itu pernah etalnya enggak cukup teman-teman kemudian ternyata di sebelah kiri ini dan saya mau tunjukkan ya yang paling kiri aja nanti teman-teman kalau misalkan mengalami kejadian yang sama seperti saya nih tempat isi ulang kartu etal kekiri ini nanti ke jadi mobilnya di parkirnya kalau bisa sebelum sana tadi ya masih agak jauh dari parkir ya Oke biayanya Rp124.000 ya saldo nya masih Rp103.000 seperti ini ya teman-teman ya Hai update terkini kondisi tol trans jawa khususnya diruas tol ini lampu merahnya kayaknya mati Oh ada perbaikan ini ada perbaikan lampu merahnya teman-teman ada petugasnya ini ya jadi di manual seperti ini nah demikian ya teman-teman ya update terbaru di ruas tol trans jawa khususnya dari Solo tadi saya naik dari gerbang tol colo madu sampai di gerbang tol madiun teman-teman alhamdulillah perjalanannya lancar walaupun tadi di Solo itu sempat hujan ya alhamdulillah oke terima kasih yang sudah menyaksikan video ini semoga bermanfaat teman-teman terus dukung channel Idri Traveling ini dengan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar channel ini terus mengembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh